Raja Wali Emas, Jilip 30 Susiok, Paman Guru, inilah pemuda Tai San Pai itu Lebih baik ku binasakan saja agar jangan berkepanjangan kata si muka kanak-kanak kepada Hwasyo itu Pertegun hati Kun Hang mendengar bahwa Hwasyo itu masih Paman Guru Keng Ho Murid keponakannya saja sudah sedemikian lihainya, apalagi Paman Gurunya Dan di situ masih ada Tuat Beng Yok Mo yang dia ketahui bagaimana jahat wataknya Akan tetapi melihat bahwa Paman Gurunya itu adalah seorang pendeta Buddha, timbul harapannya Jangan main bunuh Kun Hang berseru sambil mengangkat tangannya ke atas Lu Suhau, katakanlah kepada murid keponakanmu itu bahwa membunuh dilarang dalam agama Akan tetapi Hwasyo itu tersenyum menyeringai memperlihatkan deretan gigi kuning, malah mengangkuk ke arah Keng Ho Si gendut ini lalu meloloskan sabuk yang merupakan cambuk senjatanya, melompat ke arah Cui Bi Hei, tidak boleh kau membunuh dia Selama aku masih hidup dan berada di sini, kau tak boleh membunuh orang Lu Suhau, kau ini seorang Hwasyo, bukankah membunuh orang itu bertentangan keras dengan pelajaran agamamu Melihat dengan nekat Kun Hang menghadangnya, Keng Ho menjadi marah Kau ini kutu busuk jembel, mau apa petentang-petenteng? Lebih baik kau kubunuh lebih dulu agar jangan banyak rowel Hem, Keng Ho, alangkah jahatnya kau? Apa kau kira aku takut kepadamu? Lihat baik-baik, aku kuah Kun Hang berjanji tidak akan lari dan sanggup menerima pukulanmu seratus kali Bagaimana? Kalau aku lari atau mampus sebelum kau pukul seratus kali, barulah kau boleh mengganggu temanku ini Diam-diam Cui Bi memaki pemuda yang dianggapnya tolol dan gila itu Andai kata orang berkepandayan juga, mana mungkin bisa menahan pukulan seorang ahli wakang sampai seratus kali? Bila saja tidak ingat bahwa pemuda itu berbuat demikian penuh keberanian dan pengorbanan untuk melindungi dirinya Tentu ia sudah meloncat bangun dan memaki kebodohannya Diam-diam pemuda ini mengintai dan siap untuk menolong apabila Kun Hang terancam bahaya Ia tidak segera turun tangan karena ingin benar melihat apa yang akan dilakukan Kun Hang selanjutnya Sebagai akibat dari tantangan yang tak masuk akal terhadap Kang Hou yang lihai itu Orang Shi Kang itu tertawa bergelak sampai tubuhnya yang gendut itu bergerak-gerak semua Hahaha, betulkah janjimu ini? Aku akan mengembukmu dengan cambuku ini seratus kali dan kau tak akan lari dan menerima begitu saja? Siapa akan membohongimu? Kau boleh mengebuk terus-menerus sampai seratus kali jangan berhenti Bagus, kalau kau mampus, dagingmu akan hancur lebur, tidak usah ribut dikubur lagi Jika sampai seratus kali kau benar-benar tidak apa-apa, biarlah aku Kang Hou mengaku kalah dan berlutut seratus kali kepadamu Hahaha, mulailah, dan hitung baik-baik kata Kun Hong Suaranya tiba-tiba berubah aneh seperti suara yang datang dari angkasa Bergemat kuat membuat Toat Beng Yok Mo dan Ho Siu itu saling pandang dan nampak kaget Bahkan Tsui Bi juga terkejut sekali mendengar suara ini Ia lalu teringat bahwa ketika pemuda itu mula-mula muncul di hutan tiga hari yang lalu, juga pernah bersuara seperti itu Awas, lihat cambuk Satu uu Tar terdengar bunyi susulan keras sekali Tsui Bi sudah siap melompat, akan tetapi alangkah ranya ketika ia melihat Kun Hong betul-betul tidak bergeming dari tempatnya dan anehnya Cambuk itu bukan digebukan kepada kepala Kun Hong, melainkan kepada sebuah batu besar di sebelah kiri pemuda itu 2A, Tar Kang Hou mencambuk lagi, kelihatannya penasaran dan marah sekali Debu-debu batu beterbangan terkena hantaman cambuk yang digerakkan tenaga luakang raksasa itu 3A, Tar Kang Hou mencambuk terus sambil menghitung, peluh membasai jidatnya Sedangkan Kun Hong enak-enak berdiri, bahkan dengan tenang ia meninggalkan tempat itu Berjalan menghampiri Toat Beng Yok Mo dan Ho Siu itu yang berdiri terlongolonggerong menyaksikan peristiwa luar biasa ini Cui Bi lupakan peranannya berpura-pura pingsan tadi Dia bangun dan duduk bengong menyaksikan betapa Kang Hou menggebuki batu sambil menghitung terus Yok Mo, kau juga mencari aku mau apakah Kun Hong bertanya tenang-tenang saja kepada Yok Mo Sejenak kakek ini bingung Ia memandang kepada Kun Hong lalu menoleh kepada Kang Hou, sampai lama berganti-ganti ia memandang Sesudah terbatuk-batuk kemudian dia berkata, orang muda yang aneh, aku datang hendak bertanya kepadamu Apakah kau telah membaca habis tiga buah kitabku yang kau kembalikan itu? Tentu saja Bukankah dulu kau sendiri yang memberi izin padaku untuk membacanya jawab Kun Hong sewajarnya, karena memang ia tidak membohong Hem, kalau begitu kau harus mampus Tak seorang pun boleh mempelajari ilmuku Nanti dulu, Yok Mo Mampus ya mampus, tetapi biarlah aku bicara dulu dengan Lo Suhu ini Lo Suhu, kau sebagai paman dari Kang Hou, apakah kau juga bermaksud membunuh aku? Ho Siu itu nampak bingung Sudah beberapa kali pemuda ini menyindirnya mengenai pelajaran agama Buddha Memang pada waktu itu banyak juga penjahat yang mencukur rambut masuk menjadi Ho Siu agar terbebas dari pengejaran yang berwajib Selain ini, dengan menjadi Ho Siu mereka lebih leluasa melakukan kejahatan sambil memperdalam ilmu silat yang banyak dimiliki para Ho Siu Ho Siu ini adalah seorang di antara mereka itu Pin Cheng, aku datang untuk menangkap pemuda Tai San Pai itu, Pin Cheng tiada urusan denganmu Lebih baik kau lekas pergi dari sini, jangan mencampuri urusan Pin Cheng Hem, enak saja kau bicara, Lo Suhu Sebetulnya, walaupun kau berjubah Ho Siu dan kepalamu gundul, namun isi hatimu tiada bedanya dengan orang sebangsa Kang Hou Sebetulnya aku tak sudi melayani orang palsu seperti engkau Juga aku tidak sedih untuk berurusan dengan yokmo yang wataknya pelin-pelan ini Akan tetapi karena kalian sudah datang, yang seorang hendak membunuh aku, seorang lagi hendak membunuh temanku Padahal temanku itu lagi tak dapat melawan dan akulah yang melindunginya Nah, kalian berdua majulah berbareng Kalau maju seorang demi seorang, aku tidak sudi melayani, seorang saja kurang berharga bagiku Hayo, majulah jika memang berani melawan aku setelah berkata demikian Kun Hang mencabut pedang anghang kiam dari balik bajunya Sui Bi diam-diam memperhatikan dan ingin sekali ia melihat apakah betul-betul Kun Hang seorang ahli pedang seperti yang dia sangka Akan tetapi hampir saja dia terkekeh geli saat melihat Kera Kun Hang memegang pedang Sama persis seperti seorang pemotong kambing memegang golok penyembelihan atau seperti seorang tukang mencacah bakso memegang goloknya Juga yokmo dan hoesyo itu saling pandang dengan ragu-ragu Gilakah pemuda ini? Hayo maju, boleh kalian merasakan ilmu pedangku? Lihat baik-baik, pedang pusaka ini akan membereskan kalian dengan mudah saja Hahaha Bocah Edan, apakah kau betul-betul sudah bosan hidup hoesyo itu membentak? Kun Hang, kau pernah menggendongku Kalau kau suka minta ampun dan bersumpah tak akan mengingat lagi isi kitab-kitabku Biarlah kuampuni jiwamu dan hanya mengambil sepuluh buah jari tanganmu agar kau tidak melanggar janji Kata Tuat Beng Yok Mo Bergi di Kun Hang Benar-benar dua orang ini iblis-iblis yang tidak patut disebut manusia lagi Ia menyimpan kembali pedangnya dengan hati-hati Lalu ia menepuk kedua telapak tangannya Hem, kalau aku menggunakan pedang, tentu darah kalian tercecer dan akan menjadi sialan bagiku kalau sampai terkena darah kalian berdua Aku hanya akan membagi-bagi tempelengan kepadamu Majulah dua ekor iblis tua Tuat Beng Yok Mo adalah tokoh besar yang jarang bandingannya Juga Hwesio itu yang bernama Tokkak Hwesio Merupakan tokoh besar yang sangat lihai ilmunya Apalagi ilmunya Kaujiao Kang Cengkeraman tangan monyet Sukar sekali dilawan Biar oleh lawan bersenjata sekalipun Sekarang bocah yang lagaknya seperti orang berotak miring ini menantang mereka berdua maju bersama Alangkah gilanya Penghinaan yang tiada taranya Yuk Mo, bukan kita akan mengeroyok Tapi marilah kita berlomba Siapa yang lebih dulu mematahkan batang leher bocah ini Dialah yang menang Hehehe, bagus, Tokkak Hwesio Mari mulai Dua orang kakek itu lalu menubruk ke depan Seperti orang-orang menubruk suike, kapak hijau, saja Akan tetapi tiba-tiba pemuda itu lenyap dari depan mereka Keduanya bingung dan kunhang sudah tertawa di belakang mereka Hi, aku di sini Keduanya membalik dan secepat kilat menerjang maju Mempergunakan pukulan-pukulan yang mematikan Diam-diam cuwi bi menonton dengan metel, terbelalak Sekali lagi dia melihat kunhang terhuyung-huyung ke samping Kedua lengan berkembang, tubuhnya berputaran dengan pantat ditarik-tarik ke atas Seperti lagak burung hendak terbang Lucu sekali gerakannya, akan tetapi anehnya, sekali lagi serangan kedua orang tokoh besar itu mengenai angin Hayo serang terus, serang terus, aku membalas, awas Heiit, ayiaa, awas, kanan, kiri, muka, belakang Cui bi sekarang bangun berdiri Bukan hanya matanya yang terbuka lebar melotot, malah mulutnya yang kecil itu juga terbuka lebar-lebar Ia berdiri seperti patung saking herannya Ia melihat kunhang berjalan melenggang tenang dan enak sekali keluar dari kalangan pertempuran Dan dua orang jago tua itu kini saling serang dengan hebatnya Eh, haha, kau berdiri dengan mulut terbuka lebar seperti itu, bagaimana kalau ada lalat yang masuk? Buru-buru cuwi bi menutup mulutnya dan ia seperti baru sadar dari mimpi Saking heran dan bingungnya, ia merasa bulu tengkutnya berdiri dan ia menurut saja ketika kunhang menarik tangannya dan mengajaknya lari dari tempat itu Sekali lagi ia menengok dan memandang tajam Sungguh gila betul Apakah dia sudah gelas sehingga pandang matanya kacau? Ataukah mereka bertiga itu yang gila? Ia masih melihat kenghou menggebuki batu yang sudah setengah hancur sambil menghitung 54, Tar Juga masih terlihat yokmu bersama huasyu itu terengah-engah dan mati-matian saling gebuk, saling jotos Sekali lagi ia mengkirik, lalu tak menoleh lagi, menurut saja diseret oleh kunhang Hari telah mulai gelap ketika keduanya berhenti dan memasuki sebuah kudil kosong di luar sebuah kampung kecil Dengan napas terengah-engah, aneh sekali, bukan karena lelah melainkan saking ngeri dan seramnya Cui Ibi menjatuhkan diri di atas lantai yang kasar dan kotor, memandang kunhang Eh, kenapa kau memandangku begini lupa? Lao T, adik, kulihat kau tadi sudah berdiri Kau tidak pingsan lagi, kenapa kau tidak segera mempergunakan kepandayanmu memberi hajaran kepada mereka Tanya kunhang Diam-diam kunhang merasa tidak enak karena ilmu yang dia pergunakan itu membuat pemuda ini terheran-heran Dan sekarang ia sibuk mencari alasan untuk menyembunyikan kepandayannya Hang, ke apa yang kau lakukan tadi? Mimpikah aku? Bagaimana mereka itu bisa? Bisa Bisa apa? Bisa begitu, ah, ngeri aku melihatnya Apakah tiba-tiba Kang Hou itu sudah menjadi gila, memukuli batu seperti itu? Dan kenapa pula Yok Mo malah bertempur sendiri dengan Hou Shou itu? Hahaha, apanya yang aneh? Lao T, agaknya kau tadi pingsan, kau tidak mendengar jelas percakapan kami Aku menantang dia supaya mencambuki batu seratus kali Kalau batu itu dapat dihabiskan aku mengaku kalah Ada pun Yok Mo dan Hou Shou itu, mereka berkelahi karena berebutan untuk membunuh aku Mereka tidak mau saling mengalah, hendak berlomba untuk membunuhku Memang untungku, juga untungmu, bisa terlepas dari tangan orang-orang jahat itu Cui Bi memandang tajam, tentu saja dia tidak dapat mempercayai keterangan ini Akan tetapi kalau tidak begitu, habis apapula sebabnya terjadi peristiwa yang begitu aneh Ia benar-benar tidak mengerti Hang Ko, apakah benar-benar kau tidak pandai bersilat? Apakah kau bukannya tengah berpura-pura padahal kau telah mewarisi semua kepandaian ayahmu? Kun Hang tersenyum Laote, sudah ku ceritakan bahwa ayah tidak suka aku belajar silat Bagaimana aku bisa mewarisi kepandainya? Tentu saja aku juga tahu banyak tentang Hoasan Kun Hoat Karena aku telah membaca semua kitab-kitabnya Cui Bi benar-benar tidak mengerti bagaimana orang bisa membaca kitab pelajaran ilmu silat tanpa melatihnya Apa gunanya? Ada pun pemuda ini, benar-benar mengherankan Dikatakan pandai silat, gerakan-gerakannya tadi ketika berhadapan dengan lawan begitu kaku dan kacau Jelas membayangkan bahwa dia memang tidak pandai bersilat Akan tetapi, dikatakan tak pandai, mengapa sikapnya demikian tabah dan berani Malah dapat menyelamatkan diri dari ancaman tokoh-tokoh seperti Song Bun Kwei, Toat Beng Yok Mo, dan yang lain-lain secara begitu aneh Malam hari itu mereka bermalam di dalam kuil kosong, memilih tempat yang agak bersih di sebelah belakang Cui Bi mengeluarkan roti kering yang dibelinya di dalam dusun yang mereka lewati tadi, lalu membaginya dengan Kun Hong Mereka makan roti kering dan minum air dari sumur yang berada di belakang kuil Kemudian mereka merebahkan diri, Cui Bi di atas meja sembahyang yang sudah tidak ada isinya apa-apa lagi Kun Hong menemukan bangku panjang dan berbaring di situ Malam itu tidak terjadi sesuatu yang penting Namun pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali dua orang muda itu mendengar suara orang di depan kuil Kun Hong dan Cui Bi saling pandang ketika mendengar suara seorang laki-laki Suara yang keras dan nyaring penuh nada mengejek Hehehe, semalam suntuk kau nekat berjalan terus, setelah pagi malah berhenti Agaknya sudah tidak waras otakmu Terdengar jawaban, nyaring, akan tetapi ketus, tutup mulut Kau tawananku, ingatkah? Aku hendak terbuat apa yang kusuka Kau tak punya hak membuka mulut mencampuri urusanku, mengerti? Mendengar suara ini seketika Kun Hong berseri wajahnya Ia hendak menyerbu keluar Cui Bi yang melihat gerakannya, cepat-cepat menangkap lengan tangan Kun Hong Dan menaruh telunjuk pada bibirnya, minta temannya itu supaya jangan berisik Dia itu, dia itu lieng, bisik Kun Hong dekat telinga Cui Bi Akan tetapi segera ia menjauhkan mukanya dan bergidi karena mencium bau harum dari sekitar telinga itu Alangkah pesoleknya laki-laki ini, memakai minyak segala Cui Bi nampak terkejut, akan tetapi dia tetap memberi isyarat supaya temannya tidak membuat gaduh dan mereka akan mengintai dahulu Berindap-indap mereka keluar dan mengintai ke ruangan depan Kun Hong menuruti kehendak temannya karena ia pun lalu ingat bahwa mungkin lieng datang bersama musuh-musuh tangguh Juga ia ingin tahu siapakah laki-laki yang bicara dengan lieng itu Benar juga dugaan Kun Hong Memang yang datang sepagi itu di kudil ini adalah lieng dan tawanannya Seperti telah kita ketahui, karena mempergunakan kesempatan selagi Kongbu Pemuda yang menawannya itu berusaha menyedot keluar racun dari luka di kakinya Lieng lalu memukul roboh Kongbu dan balas menawannya Tentu saja lieng tak sudi memanggul tubuh Kongbu yang sengaja membalasnya dengan sikap ketus dan melawan Sehingga terpaksa gadis ini yang sudah membelanggu kaki Kongbu Lalu mengikatnya dengan akar dan menyeletnya sepanjang jalan Lieng cukup cerdik untuk mengambil jalan yang sunyi melalui hutan-hutan dan gunung-gunung Sewaktu-waktu kalau terpaksa melalui dusun-dusun Ia berhenti dan melanjutkan perjalanan pada waktu malam Ia tidak mau dijadikan tontonan karena tentu saja mereka menjadi perhatian orang Mana ada seorang gadis melakukan perjalanan sambil menyeret seorang laki-laki yang terbelenggu Demikianlah, pagi hari itu dia tiba di kuil tua Semalam suntuk dia telah berjalan sambil menyeret tubuh Kongbu Lelahnya dan ngantuknya bukan main Maka ia lalu berhenti dan mengambil keputusan untuk beristirahat dan tidur di kuil tua ini Tentu saja ia sama sekali tidak pernah menyangka bahwa pamannya berada di belakang kuil dan bahwa sekarang paman Hong itu sedang mengintainya Jalan masuk ke dalam kuil itu melalui anak tangga, lumayan juga tingginya, ada satu setengah meter Hayo bangkit, kita masuk ke kuil Tidak mau aku orang yang lewat di depan ini melat kita Lieng membentak sambil menarik-narik ujung tali akar yang kuat itu Kongbu masih rebah telentang di atas tanah Tubuh pemuda ini sudah tidak karuan lagi macamnya Mukanya kotor penuh dibu Rambutnya awut-awutan dan pakaian di bagian tunggungnya sudah habis Robek-robek ketika tubuhnya terseret Akan tetapi hebatnya, tiada sedikitpun kulit tubuhnya yang rusak biarpun gadis itu menyeretnya sepanjang hari Mendengar perintah lieng, Kongbu tersenyum dan memandang dengan metu bersinar-sinar penuh ejekan Memang aku ingin sekali orang-orang melihat kita Biarlah mereka melihat dengan metu kepala sendiri betapa liar dan buasnya gadis murid Hoasan Pai Ha, kau benar-benar hendak menyebarkan kebusukan Hoasan Pai di depan umum Seorang gadis menyeret-nyeret tawanannya seperti seekor binatang Hem, di dunia ini mana ada keganasan melebih ini Huh, anak murid Hoasan Pai, memang benar kata-kata kakek Anak murid Hoasan Pai terutama yang perempuan, jahat seperti seluman Tutup mulutmu lieng memekik marah Kau yang jahat, kau yang seperti iblis, kaulah yang palsu Setelah menjadi tawananku, kau sengaja tidak mau menurut, tidak mau jalan mengikuti Bila tidak menyeretmu, habis bagaimana aku bisa membawamu ke tahisan Dasar kau yang licik dan jahat Itulah kalau nasarnya jahat Ketika aku menawanmu, kau ku gendong kemana-mana Dan sekarang setelah kau berbalik menawan aku, kau seret-seret Cih, tak bermalu Masa aku harus menggendongmu Puh, hayo naik, masuk ke dalam kuil Tidak sudi Kongbu menjawab, tetap tersenyum mengejek Tersenyum lebar sehingga deretan giginya yang putih dan rata serta kuat itu tampak berkilat di atas dagunya Yang membayangkan kekerasan hati yang luar biasa Kepala batu serulieng dan sekali ia membetot ujung tali akar itu Tubuh Kongbu melayang melewati anak tangga, ke dalam kuil Akan tetapi ketika tubuh itu turun ke atas lantai kuil Seperti sehelai daun kering saja, sama sekali tidak terbanting keras Diam-diam cuwi biang mengintai bersama Kun Hong Terkejut dan kagum sekali melihat ini Kera gadis cantik jelita ini membetot tali dan membuat tubuh pemuda itu melayang ke dalam kuil Membuktikan kehebatan luakang si gadis dan hanya seorang ahli silat tinggi saja yang dapat melakukan hal itu Di lain pihak tubuh pemuda itu turun seperti sehelai daun kering Hal ini membuktikan pula kehebatan ginkang dari si pemuda Jelas dalam pandang matu cuwi bi bahwa sepasang muda mudi yang bermusuhan ini adalah dua orang yang memiliki kepandayan hebat Sementara itu, Kun Hong yang sejak tadi mengerutkan keningnya Tidak dapat menahan kemarahannya lagi melihat keponakannya memperlakukan seorang tawanan seperti itu Tanpa dapat dicegah lagi oleh cuwi bi, ia melompat keluar sambil berseru Engji, benar-benar kelakuanmu sekali ini tidak patut Lieng menengok kaget, wajahnya lalu berseri dan matanya bersinar-sinar Tanpa terasa ia melepaskan ujung tali dan lari menubruk Kun Hong Paman Hong gadis itu memegang kedua lengan Kun Hong Meloncat-loncat seperti anak kecil diberi permen Aduh, Paman Kun Hong, siapa mimpi bertemu dengan kau di sini? Kun Hong mengerutkan keningnya, menggeleng-geleng kepala dan berkata Suaranya tenang akan tetapi berpengaruh sekali Lieng, sebelum kita bicara lebih dulu kau harus lepaskan belanggu dia itu Ia menuding ke arah Konggu yang memandang pertemuan itu dengan metel, tajam Akan tetapi ia tidak mengerti siapa adanya pemuda yang pakaiannya seperti anak sekolah Akan tetapi sudah butut, sikapnya lemah lembut dan dipanggil Paman oleh Lieng ini Aih, mana bisa, Paman Hong Dia ini adalah cucu dari iblis tua Songbun Kwei yang telah menawan aku dan Enci Huicu Enci Huicu dirampas pula oleh orang lain entah siapa Sedangkan aku oleh iblis tua Songbun Kwei diserahkan kepada iblis muda ini Baiknya aku dapat, eh Koma menipu, berlaku curang dan membalas susu dengan air tuba Kongbu menyambung Diam kau, setan alas Lieng memaki Lieng, segala urusan dapat didamaikan Kesukaran dapat diatasi Pertika yang juga dapat dirundingkan Tak patut kau memperlakukan seorang manusia seperti ini Hayo, kau buka ikatan tangannya Tetapi, tetapi dia berbahaya sekali Paman Hong Kalau dia terlepas Mungkin, aku, belum tentu dapat menguasainya Dia lihai dan kejam sekali Seperti binatang buas Sementara itu, Kun Hong memandangi wajah Kongbu dengan penuh perhatian dan tajam sekali Serasa dia mengenal wajah ini Akan tetapi entah di mana Tidak mungkin wajah segagah dan setampan ini dihuni watak yang rendah Kau lepaskan, aku yang tangguh Lieng adalah seorang gadis yang manja dan selalu ingin menang sendiri Akan tetapi sejak bertemu dengan Kun Hong Ia menjadi penurut dan lenyaplah segala kekerasannya Bagai-nya serasa tak mungkin dia membantah perintah pamannya yang muda ini Setelah menarik napas berulang-ulang Dia melangkah maju Mencabut pedangnya dan sekali tebas Dia hendak memutuskan belenggu pada kedua tangan Kongbu Akan tetapi tiba-tiba dia melompat ke belakang Tidak melanjutkan babatannya Matanya memandang dengan terbelalak dan wajahnya berubah Kiranya Kongbu sambil tertawa sudah memberontak Menggerakkan kedua tangannya dan Belenggu akar pohon itu seketika putus-putus Dengan gerakan ringan sekali Kongbu meloncat bangun Berdiri dengan baju bagian belakang hancur Sehingga punggungnya yang kuat itu tampaknya tak berlumur debu Pemuda ini dengan berdiri tegak memandang kepada Lieng Dengan mata memancarkan sinar penuh ejakan Gadis itu merah seluruh mukanya Hatinya mengkal bukan main Kiranya pemuda itu kalau mau Dalam perjalanan mereka itu mampu melepaskan belenggunya Kiranya, pemuda itu membiarkan dirinya ditawan Hanya untuk menggudanya Setan kau desisnya dan pedangnya berkelebat hendak menyerang Engji, jangan bentak kunhangdan Dengan lemas gadis itu menurunkan kembali pedangnya Dia, dia musuh kita, Paman Hong Dia menghina Hoa San Pai Hendak ku seret dia ke depan Sukong, kakek guru Agar dihukum Kunhang bukanlah seorang bodoh Biarpun ia kelihatan tak suka menonjolkan diri Akan tetapi sesungguhnya dia seorang yang cerdas dan cerdik Dia pun dapat menduga bahwa pemuda yang gagah di depannya itu tertawan oleh Lieng Hanya pura-pura menyerah saja Ginkang yang didemonstrasikan tadi Juga tenaga memutuskan tali yang terbuat dari akar yang amat kuat Cukup membuat dia dapat menduga bahwa kepandaian pemuda ini tidak di bawah tingkat Lieng Sahabat, harap kau maafkan jika keponakanku ini melakukan kekerasan terhadap dirimu Aku percaya kau cukup jantan untuk menyudahi perselisihan dengan seorang gadis Yaitu keponakanku ini Kau boleh meninggalkan kami Tetapi ku harap kau suka memberitahu mengapa kakekmu Songbun Kwei menawan dua orang keponakanku Dan kemana pula perginya keponakanku yang seorang lagi Kalau tadi perhatian Kongbu hanya tertuju kepada Lieng untuk menggodanya Sekarang ia memandang kepada pemuda yang mengaku paman dari Lieng ini Dan ia tertegun Metu itu Terang bukanlah metu biasa Begitu tajam menusuk jantung Penuh wibawa dan kekuasaan Dan kata-kata yang halus itu Diam-diam dia kagum Akan tetapi mendengar pertanyaan terakhir ini Ia tertawa Sahabat, memang beralasan kalau kakeku membenci semua anak murid Hoasan Pai Ibuku mati karena anak murid perempuan Hoasan Pai Kakek menawan dua orang murid Hoasan Pai Yang seorang sudah dirampas oleh orang lain Entah siapa Dan seorang lagi diserahkan kepadaku Aku tawan keponakanku ini Aku malah telah melemparnya kepada anjing-anjing hutan untuk dimakan Akan tetapi aku menolongnya dan sepanjang jalan aku memanggulnya Kemudian aku tertipu dan tertawan olehnya Dia lalu menyeret-nyeret aku sepanjang jalan Balas membalas sudah punah, sudah lunas untuk sementara ini Tidak ada yang harus dimaafkan dan memaafkan Kita sudah seri Aku tidak mau menyalahkan siapa-siapa Tetapi juga tidak mau disalahkan Gunhang mengerutkan kening Begitu melihat dan mendengar romongan pemuda ini Ia dapat merabai si hati orang Dapat menaksirkan watak orang Pemuda ini berjiwa gagah, jujur dan sama sekali tidak jahat Hanya keras hati dan aneh Ia mengjeleng kepala Apakah yang menyebabkan kematian ibumu itu seorang di antara kedua keponakanku ini Tanyanya menegur Bukan Akan tetapi mereka pun anak murid perempuan Hoa San Pai Hem, kau teracun oleh nafsu dendam kakakmu, sahabat Salah seorang anak murid Hoa San Pai membuatmu penasaran Apakah oleh karena itu kau harus memusuhi semua orang Hoa San Pai? Bila begitu pendirianmu, apakah kalau ada seorang petani menyakiti hatimu, kau lalu memusuhi seluruh petani di permukaan bumi ini? Lagi, kalau kau disakiti hatimu oleh seorang manusia, apakah kau pun akan memusuhi seluruh manusia di jagad ini? Ngaco Kongbu membentak Itu lain lagi Bukan ngaco, apa bedanya? Kalau ada anak murid Hoa San Pai yang bersalah, belum tentu semua anak murid Hoa San Pai juga bersalah Sama halnya bila ada seorang petani bersalah, belum tentu seluruh petani harus bersalah Atau kalau ada seorang manusia bersalah, tidak semestinya kita menyalahkan seluruh umat manusia Apalagi kalau diingat bahwa menyalahkan orang lain sama mudahnya dengan membalikan telapak tangan, setiap orang pun bisa melakukannya Cobalah tengok diri sendiri dan mencari kesalahan sendiri, kalau bisa berbuat begitu barulah terhitung seorang gagah sejati Kongbu termenung, memandang aneh, lalu menggaruk-garuk kepalanya Dia kemudian membalikan tubuh dan berkata, sudahlah, aku pergi sambil mengerling ke arah lieng Ia berkata, sampai berjumpa lagi Apa lieng menyerang ketus? Sekali lagi berjumpa, kalau tidak ada paman Hong aku ingin bertempur seribu jurus denganmu sampai seorang di antara kita menggelep tak tak bernyawa Kongbu tertawa mengejek, bagus, boleh sekali Akanku nanti saat itu Kemudian ia meloncat jauh dan berlari cepat, sebentar saja lenyap di sebuah tikungan jalan Kunhang menarik napas panjang, berbalik memandang lieng yang masih merah kedua pipinya Kenapa kau begitu membencinya, lieng? Aku benci padanya Benci, benci setengah mati Dia kurang ajar sekali, paman Masa dia bilang semua murid Hoa San Pai adalah orang jahat dan hina Dia tidak memandang sebelah metu kepadaku Suara gadis ini makin parau seakan-akan ia hendak menangis, saking gemas dan mendungkolnya Kunhang tersenyum Benci atau cinta itu sama saja His, kau bilang apa? Paman lieng berseru sambil memandang dengan kedua matanya terbelalak Indah sekali sepasang metu itu dan Kunhang harus mengakui dalam hatinya bahwa yang paling indah di antara seluruh anggota tubuh keponakannya ini adalah matanya yang seperti bintang itulah Ia kagum sejenak, lalu menyambung sambil tersenyum Baik cinta maupun benci hanyalah merupakan pencetusan perasaan yang dipengaruhi oleh keadaan Berdasarkan sifat keakuan, egoisme, yang sudah menjadi watak dasar dari setiap manusia Siapa yang menguntungkan dan menyenangkan akan diupah rasa cinta Sebaliknya siapa yang merugikan dan tidak menyenangkan diupah rasa benci Karena itu, kalau hari ini kita membenci seseorang, bukan tak mungkin esok hari kita mencintanya Apa merah sekali kedua pipi lieng, menambah kecantikannya Kau mau bilang aku akan mencinta, dia? Kunhang mengangkat tangan seperti hendak menangkis tamparan Andai kata ia bukan paman lieng, agaknya gadis ini akan menamparnya Bukan kau, bukan kau, aku hanya bicara menurutkan renungan Semua orang bisa saja mengalami hal ini dan Heee, mana dia? Dia siapa lieng menengok ke kanan kiri belakang? Dia tadi berada di dalam kuil bersamaku Heee, Bite, adik Bi, keluarlah Kunhang memanggil-manggil Malah segera masuk ke dalam mencari-cari Namun orang yang dicarinya, Cui Bi, tidak nampak matuh hidungnya lagi Dan di belakang pintu, pada sebuah tiang kayu yang keras Di mana mereka berdua tadi bersembunyi dan mengintai Terdapat tuyisan, ditulis dengan tekanan jari tangan pada kayu yang keras itu Hang ke, aku pergi dulu, sampai jumpa pula Siapakah dia itu? Paman Hong tanya lieng tertarik setelah ia ikut membaca tulisan ini Hebat juga luakangnya Kunhang menarik napas panjang lalu tersenyum Sinar matanya berseri karena ia teringat akan persamaan watak antara lieng dan pemuda itu Dia anak murid Tai San Pai, ilmu silatnya lihai Ahaha, sayang dia pergi Aku tidak tahu kenapa dia buru-buru pergi Aku ingin sekali mengenalkan dia kepada muengji Biarlah, kelap kita pasti akan bertemu juga dengan dia Sekarang lebih baik kita lekas-lekas pergi ke Tai San Banyak hal kita jumpai di jalan yang ada hubungannya dengan Tai San Pai Agar supaya kita dapat memberitahu kepada Paman Tan Beng San dan di sana dapat bersiap-siap menghadapi maksud orang-orang jahat Baiklah, Paman Hong Sayang, kalau aku ingat kepada Cici Huicu, lieng nampak gelisah dan berduka Jangan khawatir Orang yang tidak melakukan kejahatan pasti akan dilindungi oleh Tuhan yang maha adil Semoga saja kita akan dapat bertemu dengan Huicu dan aku seperti mendapat firasat bahwa kita akan berjumpa dengan di Adi Tai San juga Berangkatlah kedua orang muda itu dan aneh sekali, baik lieng maupun kunhang melakukan perjalanan dengan wajah muram Mereka itu seperti hendak memberi kesan kepada masing-masing bahwa mereka murung memikirkan Huicu Padahal keduanya merasai sesuatu yang kosong di dalam dada, yang dam-diam hendak mereka bantah sendiri bahwa hal itu bukan dikarenakan perpisahan mereka dengan orang-orang yang mereka benci dan yang membuat mengkal hati mereka selama ini Kongbu berlari cepat keluar masuk hutan Bayangan lieng terbayang-bayang di pelupuk mata, tak mau lenyap biarpun ia berusaha mengusirnya Ah, anak murid Hoasan Pai, mengapa harus diingat-ingatnya? Tapi senyumnya, sinar matu yang indah itu, ah! Tiba-tiba ia berhenti, lalu merenung memandang daun-daun di depannya Hatinya serasa kosong dan sunyi Aneh sekali, sekelilingnya tampak sunyi tak berarti Alangkah bedanya dengan perasaan ketika ia masih diseret-seret tadi Ia menepuk kepala sendiri Bodoh kau! Dia benci dan tidak suka kepadamu Kau adalah musuhnya, kenapa dipikir-pikir? Tolol, celaka! Dan ia lalu lari lagi cepat-cepat Mendadak ia melihat ada bayangan berkelebat di sebelahnya dan terdengar suara orang berseru Sahabat, berhenti dulu Kongbu tidak lari secepat ia bisa Akan tetapi cukup cepat sehingga gerakan bayangan yang menyusulnya itu cukup membuat ia terkejut dan maklum bahwa orang ini memiliki ilmu lari yang hebat juga Ia berhenti dan memandang Seorang pemuda, masih amat muda, tampan sekali, berdiri di depannya Matthew yang tajam memandangnya penuh selidik Pakaian pemuda ini amat indah dan rapi, juga kuku-kuku tangannya terpelihara baik-baik, segalanya begitu bersih, sedangkan dirinya sendiri begini kotor Kongbu menghela nafas Kau siapa dan mau apa menahan perjalananku tanyanya, suaranya penuh kecurigaan dan ketidaksenangan Memang hatinya sedang risau, sedang tak senang karena ia tidak puas dengan keadaan hatinya sendiri Apakah Songbun KWI itu kakekmu pemuda tampan yang bukan lain adalah cuibi itu bertanya Tak perlu aku sembunyikan hal itu Benar, Songbun KWI adalah kakeku Kau siapa dan mau apa? Orang tuamu, apakah mendiang ibumu bernama Kwee Bigoat dan ayahmu bernama Tan Beng San Pemuda tampan itu bertanya terus Tanpa mempedulikan pertanyaan Kongbu sama sekali Kongbu terkejut sekali Bagaimana kau bisa tahu? Tak peduli bagaimana aku bisa tahu Cucu Songbun KWI, cabutlah pedangmu Hendakku lihat sampai di mana kelihayan cucu dari Songbun KWI Setelah berkata demikian, cuibi menggerakkan tangan kanannya dan serat pedangnya telah berada di tangan Kongbu membelalakan matanya, membusungkan dadanya yang bidang Sombong kau Tanpa sebab kau menantangku, kau kira aku takut kepadamu Dengan marah ia pun lalu mencabut pedangnya Diam-diam ia bersyukur bahwa lieng gadis liar itu tidak merampas pedangnya ketika gadis itu menawannya Cuibi tersenyum mengejek, hendakku kenal dengan ilmu pedangmu Lihat pedangku Tanpa banyak ruwa lagi pemuda tampan ini lalu menggerakkan pedangnya menusuk Melihat datangnya tusukan yang cepat dan kuat seperti kilat menyambar, Kongbu sangat terkejut Itulah gerakan yang sangat hebat dan ia tidak berani memandang ringan Cepat dipangkisnya sepenuh tenaga Terang Bunga api berpijar dan cuibi merasa tangannya tergetar Diam-diam ia memuji tenaga dari pemuda gagah itu Akan tetapi dia tidak memberi hati dan segera bersilap pedang dengan amat cepat dan indahnya Kongbu kagum sekali Amat indah gerakan-gerakan ilmu pedang ini lagi pula cepat dan berbahaya Ujung pedang itu berkembang menjadi banyak dan setiap bayangan ujung pedang mengarah jalan darah yang penting Ia pun berseru keras dan tanpa ragu-ragu lagi lalu mainkan ilmu pedang yang paling ia andalkan Yaitu warisan dari kakeknya, ilmu pedang yang sin kiam hoat Sampai mengaung-ngaung suara pedangnya memecah udara, menimbulkan tiupan angin di sekeliling tubuhnya Pedangnya berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang hendak menelan lawan Yang sin kiam hoat Bagus, hayo keluarkan semua kepandayanmu seru cuibi sambil menangkis dan balas menyerang tak kalah hebatnya Sekali lagi Kongbu terkejut Pemuda tampan itu tidak hanya segera bisa mengenal ilmu pedangnya yang jarang dikenal oleh orang-orang keng ou itu Bahkan sekaligus dapat mengimbanginya, agaknya mengenal pula jurus-jurus yang sin kiam hoat Heran benar, semuda ini tapi sudah begitu liai, siapa dia? Namun pikiran ini tidak lama mengganggunya karena ia harus mencurahkan seluruh kepandayannya untuk menghadapi lawan yang benar-benar berat ini Begitu cepat gerakan kedua orang muda itu sehingga tubuh mereka lenyap terbungkus gulungan pedang mereka yang saling membelit Makin lama Kongbu menjadi semakin terheran-heran Tidak saja semua jurus yang sin kiam hoat yang ia mainkan itu dapat dihindarkan oleh lawan Malah setiap jurusnya tertindih oleh tangkisan yang sin kiam hoat juga yang disusul serangan jurus-jurus yang asing baginya Akan tetapi merupakan kebalikan dari yang sin kiam hoat Sama sekali Kongbu tidak pernah mimpi bahwa pemuda tampan ini ternyata memiliki ilmu pedang im yang sin kiam sud Jadi artinya kalau ia hanya mengenal setengahnya, pemuda itu telah mengenal selengkapnya Tentu saja ia kalah angin dan segera terdesak hebat Namun, Kongbu adalah seorang anak gemblengan yang sejak kecil sudah digembleng secara hebat oleh Songbun KWI Tidak hanya yang sin kiam hoat yang ia warisi, tetapi semua kepandayan kakeknya yang banyak sekali macamnya Selain ini, dalam hal tenaga, ternyata Kongbu lebih menang setingkat sehingga dengan mengandalkan kesemuanya ini Ia masih dapat mempertahankan diri dan sengaja ia hendak mengadu pedang untuk memukul jatuh pedang lawan Siapa kira, pemuda tampan itu walaupun usianya lebih muda darinya, ternyata memiliki kecerdikan tinggi Buktinya, pemuda tampan itu sama sekali tidak mau mengadu pedang karena agaknya maklum bahwa tenaganya kalah besar Ia mengandalkan kegesitan di samping kelihayan ilmu pedangnya untuk terus mendesak hebat Yang membuat Kongbu terheran-heran, setelah 300 jurus lebih mereka bertempur Mulailah ia merasa bahwa andai kata pemuda tampan itu menghendaki, ia tentu sudah terkena sasaran pedang lawan Anehnya, pemuda tampan itu agaknya tidak bertempur sungguh-sungguh, atau setidaknya tidak mempunyai maksud buruk untuk merobohkan dia Lebih tepat disebut menguji kepandayannya Hal ini malah mendatangkan rasa penasaran di hatinya karena dia merasa terhina dan dipermainkan Sambil mengeluarkan lengking meninggi seperti orang menjerit menangis, Kongbu memutar pedangnya dan melakukan tekanan-tekanan dengan serangan maut Wah, ganas, ganas suibi berseru Ia merasa tergetar jantungnya mendengar lengking yang dikeluarkan dengan pengorahan tenaga hikang serta luakang ini Ia harus mengempos semangat dan hawa murni di dalam tubuhnya agar jangan terpengaruh Memang hebat sekali Kongbu Setelah mengeluarkan lengking yang aneh ini, tenaga serangannya seakan-akan menjadi jauh lebih kuat dan walaupun tadi ia sudah terdesak hebat terkurung oleh ilmu pedang lawan yang sangat luar biasa itu, sekarang ia dapat mengimbangi lagi permainan lawan Cui bi dapat merasa betapa dalam jarak satu meter jauhnya, pedang lawannya itu sudah mengeluarkan tenaga pukulan yang kuat 500 jurus telah lewat, dan kedua orang muda itu sudah mulai berkeringat Tiba-tiba cuwi bi membentak nyaring, pedangnya berkelebat dengan gerakan bergelombang, sukar sekali ditangkis dan tau-tau sudah menyambar ke arah pusar Kongbu Kongbu berseru keras saking kagetnya karena dia melihat betapa pedang lawan yang sedianya sudah menusuk lambung itu tiba-tiba menyeleweng dan beret ujung bajunya yang terbabat putus Saking kagetnya melihat pedang itu tadi hendak menusuk lambungnya, ia mengerahkan seluruh tenaga, menangkis dari bawah ke atas dan terangk Cui bi menjerit lirih, pedangnya terlepas dari pegangan, melayang ke atas Bagai seekor burung walet, pemuda tampan ini sudah meloncat ke atas dan pada lain detik pedangnya yang terbang tadi sudah ditangkapnya kembali Kini mereka berhadapan, saling pandang, pedang melintang di tangan Diam-diam Kongbu harus mengakui di dalam hatinya bahwa ia sudah kalah Bahwa lawannya tadi telah memperlihatkan kelebihannya dan sekaligus membuktikan bahwa lawan ini tidak memiliki maksud jahat Kalau demikian halnya tentu ia telah roboh dengan pusar tertusuk pedang Cui bi memandang tajam, matanya bersinar-sinar sedangkan wajahnya berseri-seri, lalu ia menyimpan kembali pedangnya Kau, kau hebat, patut menjadi putra raja pedang di Taisan katanya Merah sekali wajah Kongbu Ia pun menyarungkan pedangnya, menarik napas panjang beberapa kali Lebarnya dunia tidak dapat diukur, dalamnya lautan sukar dijajaki, kepandaian manusia sukar dibatasi Sahabat, aku benar-benar takluk padamu, belum pernah seumur hidupku aku bertemu dengan tandingan seperti kau Siapakah kau dan apa maksudmu menahan aku dan mengajakku main-main seperti ini? Kau, kau putranya, kenapa kau memusuhi orang-orang Hoa San Pai, dan, mengapa kau tidak mencari ayahmu Cui bi berkata perlahan, suaranya gemetar Kongbu terheran Ia menduga-duga siapa adanya pemuda aneh ini Akan tetapi ia tidak dapat mengirakannya Untuk apa kau bertanya-tanya? Apa pedulimu dengan urusanku? Ada hubungannya rat sekali dan aku ingin sekali tahu Ahaha, agaknya kau tidak berani mengaku Cui bi menarik napas panjang Memang dia cerdik Begitu bertemu dia sudah dapat menduga bahwa pemuda gagah ini tentu memiliki jiwa gagah juga Dan biasanya orang yang menghargai kegagahan, paling pantang jika disebut tidak berani Maka barusan ia sengaja mengatakan demikian untuk membakar hati orang Akalnya berhasil baik Kongbu menjadi merah mukanya, matanya terbelalak mendelik dan suaranya menggeledek Siapa tidak berani? Bocah, jangankan sombong Biarpun harus kuakui bahwa kepandayanmu hebat sekali Namun aku belum mampus di tanganmu dan sewaktu-waktu takkan mundur menghadapi kau atau siapapun juga Kau bilang aku tidak berani mengaku? Baik dengarlah Ibuku meninggal karena seorang anak perempuan Hoasan Pai Karena itulah maka semua perempuan murid Hoasan Pai kumusui Nah, tahukah kau sekarang? Hem, kau tentu maksudkan perempuan Hoasan Pai bernama Kuahang itu, bukan? Sayangnya kau ngawur dan membabi buta, sampai-sampai dua orang gadis yang tidak ikut apa-apa kau ganggu juga Hem, kau tersesat Kenapa kau tidak mencari ayahmu di Taisan? Konggu tercengang Bagaimana bucah ini dapat mengetahui segalanya? Ingin ia balas bertanya, akan tetapi karena tidak mau dianggap tidak berani ia mengaku Ayahku Tan Beng San di Taisan adalah seorang laki-laki yang sudah menghancurkan penghidupan mendiang ibuku Dia telah tergila-gila kepada perempuan Hoasan Pai siluman betina itu Mengapa aku harus mencarinya? Huh, aku bahkan ingin bertemu untuk menantangnya bertempur, untuk membalaskan sakit hati ibuku Tiba-tiba Cui Bi membentak marah, jangan mengacau Kau agaknya sudah dirusak oleh kebohongan dan fitnahan-fitnahan songbun KWI Kau menurutkan nafsu yang dikobarkan oleh kakekmu yang jahat itu Kau mau tahu duduknya perkara yang betul? Nah dengarlah aku bercerita Cui Bi lalu duduk di atas sebuah akar pohon yang menonjol keluar dari pohon Kongbu tidak peduli, tetap berdiri dan memandang penuh curiga Bocah ini tahu banyak sekali, entah apa kehendaknya Akan tetapi karena ingin tahu ia diam saja, mendengarkan Kau tidak adil sekali menyumpahi dan memaki ayahmu sendiri Dia seorang pendekar besar, seorang gagah perkasa Seorang berbudi mulia yang nasibnya buruk dan patut dikasehani Akan tetapi kau putranya, kau malah memaki-makinya dan bahkan hendak menantangnya Cih, sungguh memualkan perutku Kau mau mendengar kenyataan? Nah, dengarlah Tan Beng San sama sekali tidak tergila-gila kepada perempuan Hoa San Pai Atau kepada perempuan yang manapun juga Kecuali kepada Kue Ebi Goat, mendiang ibumu Biarpun kakakmu telah memperlakukannya dengan jahat Tetap saja dia mencintak Kue Ebi Goat dengan sepenuh jiwa raganya Memang tak dapat disangkal bahwa Tan Beng San pernah mengadakan hubungan dengan Kua Hong Akan tetapi hal itu terjadi sebelum ia menjadi suami ibumu Pula hal itu terjadi karena muslihat musuh Karena dia keracunan dan dalam keadaan tidak sadar Biarpun sudah terjadi hal itu, dia menolak menjadi suami Kua Hong Dan tetap mencari ibumu lalu menikah dengan ibumu Atas dasar saling cinta yang suci murni Cui Ebi berhenti sebentar dan Kong Bu sudah menjadi begitu tertarik Sehingga tanpa terasa lagi ia pun duduk di atas batu Di depan pemuda tampan itu Belum pernah ia mendengar cerita tentang ayah bundanya sejelas ini Biasanya kakeknya hanya mengatakan secara singkat bahwa ayahnya sudah tergila-gila kepada wanita lain Sehingga ibunya mati karena duka